Halo, balik lagi di Mulki Only dimana kita bahas mainan suka-suka Kali ini kita review si HGAC Sunrock Nah ini dia box artnya yang memperlihatkan si Sunrock dikelilingi oleh si Maganak dalam suatu pertempuran kayak gini Dan kemudian kita lihat sampingnya ada rear view, front view, kemudian action-action postnya Dan ada aksesoris yang akan kita dapat nanti Kemudian di sampingnya ada gambar Sunrock seperti ini Dan ini mungkin cerita si Sunrocknya Kemudian ada label SNI dan sebagainya Nah kita langsung buka aja kita dapat apa aja nih Dapat 1 kantong, 2 kantong, dan 3 kantong doang Kemudian kita juga dapat sudah pasti ada manual booknya Let's kita lihat manual booknya nih seperti ini Nah ini bagian belakangnya Nah ini ada beberapa action post dari si Sunrocknya Mungkin ceritanya dan sebagainya Kemudian disini sudah pasti ada runner-runnernya Dan cara perakitan Dimulai dari bodi, tangan, kepala, kaki, dan sebagai wise Dan ini simple banget Cuman begini doang Nah ini dia runner-runnernya Dimulai dari runner A yang berwarna-warni Kemudian ada runner B untuk inner frame-nya Dan B1 ada B2 Kemudian ada C, ini C2 Kemudian ada C1-nya Ini warna putih kayak gini Kemudian ada runner D warna abu-abu Runner D2 warna merah kayak gini Dan PC-nya kemudian stickernya Nah ngomong-ngomong masalah proses perakitannya Menurut gue ini levelnya masih beginner banget Gampang banget Jadi kualitas plastik kan udah bagus banget Ditambah dengan snap fitnya yang enak banget Dan kalau kalian lihat di manual booknya yang tadi Ini simple banget sih proses perakitannya Dan gak butuh waktu yang lama banget untuk proses perakitannya Jadi overall disini sangat menyenangkan untuk proses perakitannya Ini gue rekomen banget sih Nah ini dia aksesorisnya gak terlalu banyak Cuman dapet ini doang Yang pertama kita ada tangan yang kayak oke Seperti ini ya Dia untuk megang sabitnya Kemudian ada yang tangan terbuka kayak gini Relax hands Kemudian kita dapet sabit yang warna abu-abu seperti ini Dan terakhir kita dapet sabit warna clear pad merah kayak gini Cuman handlenya cuma dapet satu ya Kemudian ada shieldnya kayak gini doang Yang dimana kita tinggal plug in di tangannya Atau di bagian backpacknya Kemudian kita juga dapet nih Plug in disini Dan shieldnya eh shieldnya Sabitnya bisa digini ini Ini keren banget sih Gue suka banget ini Nah ini dia si HG Gundam Sandrock setelah selesai dirakit Jadi gimana menurut kalian? Jadi secara desainnya itu ngambil persis kayak versi TV-nya Dan itu old banget sih Secara dia itu tampil di tahun 95 Jadi buat kalian yang nikmatin serinya Pasti ini nostalgia banget sih Dan bentuk helm kemudian shoulder padnya itu kan udah kayak Satria Romawi kayak gitu ya Dengan dipadukan senjata sabit yang iconic Tapi jujur sih bentuknya agak ketinggalan zaman Kalau menurut gue ya Menurut gue pribadi ya Dan apalagi bentuk kaki yang masih seperti itu Agak kurang sih Kalau menurut gue ya Tapi kita lihat detailnya nih Jadi kepalanya seperti ini nih Wih di Tuhan itu kayak Ada ala-ala mohag gitu helmnya Tapi disitu ada sim lainnya sih Masih sayang sih sim lainnya itu masih kelihatan banget sih Nah ini dia nih Bodinya ada warna hijau itu sticker disitu Kemudian shoulder padnya nih Ini gue suka sih shoulder padnya Ini bagian backpacknya Ini bisa dicopot kayak gitu Itu jadi shield Nah ini nih Jadi kita dapet dua nih Untuk si sabitnya ada warna abu-abu Dan warna pink kayak gini Atau merah clear Kayak gini Ini bisa dicopot Cuman kalau misalkan dicopot Cuman backpacknya doang Gak kurang-kurang keren sih Nah ini untuk shoulder padnya nih Gue seneng sih Nah tangannya ini Cuman simple kayak gitu doang Bagian bawahnya juga kayak gitu Kemudian kita ke wise-nya Wise-nya Ini kayak gini Jadi perpaduan antar kayak Cina juga ya Ini cuman begini doang Ini bagian belakang Cuman simple kayak gini Gitu Ya udah Simple kayak gitu doang gitu Cuman sayangnya bagian kakinya Jujur sih gue gak terlalu suka Ini polosan kayak gitu doang Dan ini yang bagian sini yang Ini terlalu old this Dan nutupin kakinya Jadi gue Agak gimana gitu bagian kakinya ini sih Jujur sih bagian kakinya gue gak terlalu suka sih Bagian bawahnya kayak gitu Nah itu aja sih sebenernya mah Jadi itu Pendapat pribadi gue doang sih Jadi ya Kalau misalkan kalian suka Ya gak apa-apa Mungkin gue Ya biasa-biasa aja sih Sama desainnya Detailnya sih lumayan aja Itu aja sih Nah ini ada beberapa pose Si sunrocknya Gue suka pose ini nih Ketika si shieldnya Ditambah dengan Si sabitnya Keren itu Kita cek joinnya Dan joinnya itu emang seret banget Dan dia itu juga kokoh banget Kemudian artikulasi kepalanya Ke atas ke bawahnya Itu jauh banget nih Bagus Kiri kanannya juga bagus Untuk artikulasi kepala sih Ciamik banget nih Diputer juga oke Kayak gini Next kita ke tangannya Shoulder pad Eh shoulder padnya Cuman begitu doang ya Nah Rekan tangan ke atas begini Bisa diputer 360 derajat Kemudian bicepnya bisa diputer 360 derajat juga Tekukan tangannya Dia udah double join Dan itu bagus banget Kemudian tangannya bisa diputer Seperti itu Pinggangnya ke depannya Jauh banget Kedepan Jauh banget Ini bagus banget sih Kemudian pinggangnya Samping-sampingnya juga Lumayan bagus Waze depan Waze samping Kedepan ke belakang Juga bisa Wih mantep ya Waze belakang juga bisa digerakin Ini jarang di HG loh Kemudian Kakinya ke depannya Jauh banget Ke belakangnya juga Pasti jauh Karena Waze bisa digerakin Kemudian bisa split Gila kan Bisa diputer juga Cuman agak mentok sih Next Ditekuknya Dia udah double join Dia udah bagus banget Nah ini Perlindung kakinya juga Bisa digerakin Tup banget sih Ini kakinya juga Oke Nah Samping-sampingnya juga Oke Itu dia Bagus banget Nah Jadi kita lihat Tingginya itu berapa Sekitaran 12 cm Jadi itu dia Hanya tinggi Rata-rata saja Untuk ukuran Gundam HG Dan kalau misalkan Kita bandingkan Dengan si RX-78 Gundam Sudah pasti Dia hanya Setinggian dia saja Gak beda jauh Kemudian kita bandingkan Dengan si Gundam Barbatos Gundam Barbatos Agak tinggi Sedikit ya Untuk bagian bodinya Gue lebih seneng Gundam Barbatos Apalagi kalau misalkan Kita bandingkan Dengan si Moon Gundam Jauh sih Lebih keren Dan Moon Gundam lah Kesimpulan review kita Kali ini Untuk si HG Gundam Sandrock Ini Proses perakitannya Itu gampang Bang Jadi ini gue Rekomendasiin Buat kalian Yang lagi Pilih-pilih Gundam pertama Dan Untuk latihan Mungkin ada yang Kalian latihan Untuk clean build Nah ini bisa tuh Atau kalian Kelatihan Untuk Chat dan lainnya Ini bisa nih Karena gampang banget Tapi untuk secara Desain sih Ini lebih ke selera ya Kalau misalkan kalian Seneng di seri Gundam Wings Versi TV nya Mungkin ini akan cocok Dengan kalian Cuma untuk Yang seneng Dengan Gundam-Gundam Yang terkini Dengan model-model Yang modern Mungkin ini akan Kurang cocok Buat kalian Itu aja sih Review kita kali ini Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya